Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali yaitu perkembangan virus corona yang ada di Indonesia kalau kemarin kita pernah membahas perkembangan virus corona yang terkonfirmasi kemarin itu adalah 4.800 sekian dan hari ini yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah ternyata sudah mencapai angka 5.000 lebih yang terkonfirmasi ini angka yang cukup besar menurut saya karena itu teman-teman kalau kita lihat di media online yaitu di kompas teman-teman ada angka 5.136 yang terkonfirmasi karena ada tambahan 297 kasus kemudian yang dirawat itu jumlahnya 4.221 yang meninggal 469 dan yang sembuh 446 jadi ini angka yang cukup besar saya karena sudah mencapai angka 5.000 lebih dan ini kemungkinan akan terus bertambah karena kalau kita lihat grafiknya penambahan itu terus berjalan ini masih terus naik dan saya juga tidak tahu sampai kapan puncak penambahan orang-orang yang terkonfirmasi positif corona tersebut dan kalau kita lihat ini memang yang sembuh ini lebih sedikit daripada yang meninggal dunia yang sembuh 446 dan yang meninggal 469 jadi ini masih banyak yang meninggal dunia dengan yang sembuh karena kalau kita bandingkan antara yang sembuh dan meninggal itu banyak mana ternyata di Indonesia masih banyak yang meninggal dunia nah selain data yang sudah terkonfirmasi tadi teman-teman kita juga akan melihat provinsi-provinsi mana saja yang ada penambahannya terkait COVID-19 ini kalau kita melihat di DKI Jakarta ini ini masih nominasi pertama yang terbanyak terpapar virus corona ini yang terkonfirmasi 2474 yang meninggal 242 yang sembuh 164 kemudian Jawa Barat terkonfirmasi 559 meninggal 52 dan sembuh 23 Jawa Timur ini terkonfirmasi 499 meninggal 45 yang sembuh 81 ini di Jawa Timur juga ada kenaikan yang tajam ini hampir 500 orang sampai hari ini karena ini perlu antisipasi, perlu penanganan yang lebih serius terkait di Jawa Timur ini kemudian kita lihat Jawa Tengah ini terkonfirmasi 292 meninggal 27 dan sembuh 19 kemudian Banten ini kita lihat terkonfirmasi 281 meninggal 25 dan sembuh 7 Sulawesi Selatan terkonfirmasi 242 meninggal 15 dan sembuh 42 Bali terkonfirmasi 98 meninggal 2 sembuh 23 dan Sumatera Utara terkonfirmasi 78 meninggal 9 dan sembuh 10 Nah teman-teman menyikapi COVID-19 yang sudah menjadi pandemi dunia maka kita harus punya sikap yang tegas, yang jelas untuk diri kita sendiri teman-teman kita sebagai pribadi dan sebagai masyarakat agar mengamankan diri kita agar tidak menjadi bagian orang yang terkonfirmasi menjadi pasien COVID-19 ini kita harapkan seperti itu maka pemerintah kemarin menyarankan agar setiap kita keluar rumah harus memakai masker jadi masker ini penting untuk melindungi diri kita seandainya kita punya virus, seandainya kita punya penyakit flu, batuk kalau kita memakai masker tentunya kita bisa memotong mata rantai penularan virus yang ada di kita jadi agar orang lain tidak tertular dari penyakit kita karena itu kita memakai masker seandainya kesadaran ini tumbuh di masyarakat itu akan bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona namun teman-teman tidak hanya masker yang bisa memutus perkembangan virus corona bisa jadi kalau kita ini di masyarakat menggunakan sistem social distancing kemudian physical distancing maka ini juga bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona kembali kepada masker teman-teman ternyata ada tip dari beberapa orang yang ahli di bidang COVID-19 ini masker yang selama ini untuk masyarakat disarankan untuk memakai masker kain sedangkan untuk masker kesehatan ini diperuntukkan oleh tenaga medis termasuk dokter dan perawat sebagai gada terdepan dalam penanganan virus corona dan masker itu sendiri yang disarankan adalah memakai kain katun jadi kain katun ini kita buat dan ini bisa dijait sendiri dengan catatan ada tiga lapis jadi kemarin kalau kita lihat video ada orang yang meniup masker kemudian disini ada apinya kalau api nanti mati maka ini bisa tembus artinya ini tidak baiklah masker ini tetapi kalau kita tiup tetapi apinya tidak mati inilah masker yang bagus nah teman-teman dengan tiga lapis tadi kemungkinan besar ketika kita tiup maka tidak akan tembus di luar dan api misalkan itu dinyalakan tidak bisa tembus ini yang disarankan oleh para ahli yang menangani covid-19 dan ini memang cukup bagus nah teman-teman selain perkembangan virus corona yang ada di Indonesia tetapi ini juga kita akan lihat perkembangan virus corona di luar negeri terutama di Amerika ada artikel yang menarik teman-teman yaitu dari CNBC Indonesia yang mengatakan Trump hentikan dana ke WHO ini komentar China kenapa presiden Amerika itu menghentikan dana ke WHO bukankah Amerika itu adalah donatur tetap dari badan kesehatan dunia tersebut tetapi kali ini Donald Trump menghentikan dana untuk badan kesehatan dunia tersebut kita baca teman-teman beritanya tindakan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangguhkan pendanaan untuk organisasi kesehatan dunia WHO menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak salah satunya adalah China jadi kalau Amerika menghentikan dana untuk WHO ini akan berpengaruh kepada dunia dan China ini berkomentar tentang itu China meresak Amerika untuk memenuhi kewajiban pada WHO jurubicara kementerian luar negeri Zhao Lijian mengatakan pandemi virus corona berada pada tahap kritis dan keputusan Amerika tersebut akan mempengaruhi semua negara seperti mana diberitakan oleh Reuters ini teman-teman desakan dari China agar Amerika ini memenuhi kewajibannya yaitu memberikan dana untuk kelangsungan dari badan kesehatan dunia WHO tersebut nah teman-teman kalau kita melihat ulasan di beberapa media kenapa Trump menghentikan atau menunda pemberian dana ke WHO karena ada pernyataan dari WHO yang salah informasi yang salah yang pertama bahwa WHO pernah mengatakan bahwa virus itu tidak bisa menular yang kedua bahwa WHO ini mengatakan tidak menyetop perjalanan ke luar negeri ini inti dari pernyataan yang disampaikan oleh Trump kenapa Trump kecewa dengan WHO dan tidak memberikan dana anggaran untuk badan kesehatan dunia tersebut kita baca teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Trump menurutnya kesalahan WHO sejak awal adalah menyebut virus tidak menular dan tidak perlu larangan perjalanan Trump mengkritik keputusan WHO yang menentang pembatasan perjalanan dari China sebagai hal berbahaya untungnya saya tidak yakin dan menunda perjalanan dari China menyelamatkan banyak nyawa kata Trump dalam konferensi PES di gedung putih pada hari Selasa 14 April 2020 itu teman-teman yang disampaikan oleh Trump karena WHO melakukan kesalahan seperti itu salah memberikan informasi bahwa COVID-19 itu tidak menular dan tidak melarang orang melakukan perjalanan ke China ini menjadi kesalahan yang menurut Trump ini fatal dan akhirnya Trump membatalkan memberikan dananya kepada badan kesehatan dunia WHO tersebut nah teman-teman kalau kita melihat di tahun 2019 bahwa Amerika ini adalah penyumbang terbesar WHO tersebut kalau kita baca teman-teman bahwa Amerika Serikat menyumbang lebih dari 400 juta dolar Amerika kepada WHO menjadi dono terbesar bagi organisasi tersebut anggaran WHO pada tahun 2018-2019 berjumlah sekitar 6 miliar jadi 6 miliar ini adalah kebutuhan anggaran dari WHO sedangkan Amerika ini menyumbang 400 juta dolar Amerika jadi memang anggaran untuk WHO cukup besar tetapi Trump kecewa dengan pernyataan yang disampaikan oleh WHO tersebut karena kalau kita melihat teman-teman bahwa korban atau orang yang terkonfirmasi di Amerika Serikat itu cukup besar kalau kita melihat beritanya teman-teman Amerika sendiri merupakan epicentrum penularan terbaru dengan 614.246 kasus terjangkit 26.064 kasus kematian dan 38.820 kasus yang berhasil sembuh itu per 15 April 2020 menurut data what do matter itu teman-teman yang terjadi di Amerika bahwa Amerika ini kasusnya terbesar nomor satu di dunia jadi orang yang terkonfirmasi positif kena virus corona yang berjumlah 614.000 lebih sedangkan yang meninggal dunia itu adalah 26.000 sedangkan yang sembuh 38.000 orang jadi inilah yang menyebabkan kekejauhan Trump kepada WHO kenapa COVID-19 menurut WHO tidak menular itu teman-teman alasan Trump tidak memberikan dananya kepada badan kesehatan dunia WHO tersebut itulah teman-teman pembahasan kita kali ini terkait penyebaran virus corona yang ada di Indonesia maupun perkembangan di Amerika Serikat cukup luar biasa pandemi virus corona ini ada 210 negara yang terjangkit virus corona jadi Indonesia tidak sendiri banyak negara lain yang juga mengalami hal yang sama karena itulah ini pandemi dunia dan di Indonesia oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai bencana nasional bencana non-alam dan ini merupakan pekerjaan dari gugus tugas percepatan penanganan virus corona yang harus dilakukan pagi, siang, malam bagaimana berpikir dan memberikan solusi agar pemutusan mata rantai perkembangan virus corona di Indonesia ini cepat segera diputus karena kalau tidak diputus mata rantainya teman-teman ini akan menjelar kemana-mana terutama di sektor ekonomi jadi ekonomi kita akan mengalami penurunan yang cukup drastis karena itu kita harus semangat bekerja sama dengan aparat pemerintah bekerja sama dengan dinas kesehatan bagaimana kita sama-sama berjuang untuk memenangkan pertarungan melawan COVID-19 dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax